Anies Baswedan mengunjungi kawasan Kalipasir, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya kali ini, Anies berjanji kepada warga setempat akan memperbaiki akses transportasi serta biaya sekolah. Saat tiba di kawasan Kalipasir, Jakarta Pusat, Minggu pagi, Anies disamput dengan iringan rebana oleh warga setempat. Anies menerima aduan dari warga, di antaranya pembangunan di kawasan Kalipasir yang berdampak pada pemindahan sejumlah sekolah. Warga menilai pemindahan sekolah ini menjadi kendala anak-anak mereka untuk kelancaran belajar-mengajar. Anies kemudian berjanji akan mengatasi masalah tersebut, terutama masalah akses transportasi ke sekolah serta biaya pendidikan. Jika diperlukan biaya tambahan, warga dapat mengajukannya melalui program KJP+. Kalau kita melakukan satu kebijakan tentang sekolah, harus dipastikan ada sosialisasi dengan warga, ada musyawarah dengan warga, terutama dengan para orang tua. Jadi sebenarnya yang sangat mendasar itu adalah saling memahami atas masalah, solusi yang dilakukan misalnya sementara harus pindah di sekolah lain, itu pun disosialisakan, dipahamkan lebih awal, sehingga tidak menimbulkan masalah. Dan kalau dari situasi ini harus ada biaya-biaya ekstra dan lain-lain, pemerintah bicarakan dengan warga bagaimana mengelolanya. Terima kasih.